Ada empat sifat ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Ada empat sifat cara berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar setelah selesai sholat warbu Yang pertama yaitu mengucapkan Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, ya, sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Ini sifat yang pertama, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 10, 10, 10, 10, 10, baik Sifat yang kedua, mengucapkan Subhanallah 25 kali, Alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali La ilaha illallah 15 kali Ini mungkin kita baru mendengar nih Hadithnya apa? Hadithnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Dan disahikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan Syekh Al-Muqbin Dari Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, beliau bercerita Umirna, kami diperintah An-nusabbiha dubura kulli sholatin thalatan wa thalatin Untuk mengucapkan Subhanallah, didubur setiap sholat Kalau zikir, bagaimana tadi kaedahnya? Dibaca sesalah salam Kalau doa, kaedahnya tadi gimana? Sebelum salam Ini zikir, Subhanallah Maka dibaca 33 kali Dan kita mengucapkan Alhamdulillah 33 kali Dan kita mengucapkan takbir 34 kali Hala fara'a rajulun minal ansar filmanam Maka seorang dari kaum ansar bermimpi Fakal, amarakum Rasulullah SAW Antusabdihu fi dubri kulli sholatin thalatan wa thalatin Wa tahmadullah thalatan wa thalatin Wa tukabbiru arba'an wa thalatin Yang artinya Apakah benar Rasulullah SAW Memerintahkan kalian untuk mengucapkan Subhanallah, di setiap dubur sholat 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Apakah demikian? Maka yang lain menjawab Iya Maka ucapkanlah 25 Subhanallah 25 Allahu Akbar 25 Alhamdulillah 25 Ini sifat yang kedua Berarti berapa bacaannya? 25 Yang pertama berapa? 10 Yang kedua Yang kedua Yang ketiga Ucapan subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 34 Allahu Akbar 34 Ini hadis Ini hadis Riwayat muslim Dari Ka'ab ibn Ujrah Radiyallahu anh Rasulullah SAW bersabda Muaktibatun la yakhibu qailuhunna Artinya apa? Bacaan-bacaan yang dibaca di akhir sholat Orang yang membacanya tidak akan pernah meleset pahalanya Kapan itu? Salathun wa salathuna tasbihah Duburo kulis sholatin maktubah Di setiap akhir setelah selesai salam sholat wajib 33 Subhanallah 33 Alhamdulillah 34 Allahu Akbar Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanallah Itu sifat yang ke tiga Sifat yang keempat Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Kemudian baca yang seratusnya La ilaha illallah wahdahu la syarika lah Lahul mulku lahamdu wa'ala kulli syai'in qadir Seperti yang kita biasa baca Seperti yang kita biasa baca Nah hadisnya suhaid Riwayat muslim Dari Abu Hurairah Radiyallahu anh Terima kasih Jazakumullah khairan Wabarakollahufikum Video ini dibuat atas partisipasi Dari donasi anda Semoga menjadi amal jariah Bagi anda semuanya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.